Ya, ini pertanyaan secara ringkas Apa hukum demonstrasi dalam al-Islam Ada buku yang sangat bagus sekali Yang ditulis oleh Sheikh Ali bin Hassan Al-Halabi Al-Asari Yang berkaitan dengan demonstrasi Disitu disampaikan juga fatawa para ulama al-Sunnah Yang meninggal dunia atau yang masih hidup Yang intinya bahwasannya sejarah telah bercerita Bahwasannya demonstrasi bukan ajaran Islam Demontrasi asal-muasain dari orang-orang kafir Yunani ataupun Romawi Islam tidak pernah mengajarkan demontrasi Disampaikan oleh para ulama Dari Sheikh Adilin Adilin Bas Sheikh Al-Bani Rahimallah Dan juga Sheikh Muhammad bin Sayyid Semen Bahwasannya Demontrasi itu asal dari orang kafir Tasabu dengan orang kafir Taklit dengan orang kafir Rasul, para sahabat, para tabi'in Bahkan disampaikan Imam Ahmad ketika dipenjara Ya Oleh penguasa yang dolim Gara-gara beliau mempertahankan akhidah yang benar Al-Quran adalah kalam Allah Tidak pernah beliau menggerakkan murid-murid beliau untuk demontrasi Itu bukan ajaran al-Islam Kalaupun ada dalam sejarah Islam yang pertama kali tadi kita sampaikan Pertama kali mengajarkan demontrasi adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi Yang mendemo Usman bin Affan Radulatala Anhu Maka sebagaimana kata Sheikh Muhammad bin Sayyid Semen dalam fatwa beliau La nu'ayid al-mudahharat alal itlaq Kami tidak mendukung sama sekali demontrasi secara mutlak Kapanpun, dimanapun, apapun alasannya Itu adalah perbuatan yang sesat Perbuatan yang tasyabuh dengan orang-orang Al-Qufah Alhamdulillah saya kemarin sempat Menterjemahkan fatwa ulama tersebut Dan insyaAllah akan di Share di Facebook atau Telegram insyaAllah